Halo gengs, balik lagi sama Hart, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua, semoga lancar yang kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain Di hari ini Hart mau kasih first impressionnya ya gimana sih rasanya pake oli motul Yes Hart, kemarin yang di video kemarin pas ganti, eh pas ganti, pas servis itu Itu kan Hart bilang bahwa Hart ganti oli pake motul, pertama kalinya ya pake motul Jadi disini Hart mau kasih first impressionnya gimana karena baru pake cuma 2 hari sih terhitung per hari ini ya Itu baru 2 hari, jadi apa sih bedanya sama oli-oli sebelumnya Dan sedikit konteks aja ya, Hart itu di Fiction Air Sandria ini pernah pake oli cuma 3 Pertama Yamalook, ya jelas bawaannya Yamaha Kedua shell, shell yang AX7, terus yang ketiga ya motul ini, motul 5100 gitu loh 5100, teknosintes, tulisannya teknosintese gitu Dan sama 10W40 Sebenernya yang 10W40 itu kan viskositas ya kekentalannya Dari 3 oli ini semuanya sama sih Cuman, jujur aja ada kerasa bedanya gitu Di performanya itu kerasa Dan hari ini Hart mau fokus ke yang motul Karena masih baru pake ini Pertama, banyak banget tuh yang bilang temen-temen kan Wah pake motul, tarikannya enak, mesin cepet panas Sama suara mesin jadi agak kasar gitu Itu apa ya, masukkan rata referensi dari temen-temen yang pernah pake sih Nah selama 2 hari ini, Hart mau fokus ke 3 hal itu tadi ya Performa, panas mesin, sama suaranya Nah kalau untuk performa, jujur aja Akselerasinya yang kerasa naik Kayak tarikannya itu jadi lebih enteng gitu Aduh ini mobil gimana Bisa Tarikannya itu jadi lebih enteng Kayak biasanya mau agak ngebut gitu ya Buka gas itu harus kayak 50%, 60% Sekarang dikit aja gas entil itu udah Udah kerasa enak Jujur ya Jadi Akselerasinya yang kerasa naik Nah, kalau perkara top speed naik atau enggak Sorry banget, karena 2 hari ini Hart Enggak bisa keluar pagi-pagi banget Dan ya, as you know ya Jalanan Sidoarjo, Surabaya itu macetnya bukan main Mungkin ada beberapa jalanan yang agak longgar gitu Cuman yang enggak bisa Agak susah dibuat test top speed Jadi ya, sorry banget ya Mungkin nanti pas ngasih review lah Hart usahain dalam jangka waktu 1-2 bulan ini Hart test top speed lagi Pakai holy mod tool Terus kita lihat Apa ada peningkatan atau enggak Tapi yang paling kerasa ya Memang akselerasinya sih enak banget ini Jadi rasanya tuh kayak cepet ngelimit gitu Itu tadi gasnya bukan yang gas pole Buka 100% dulu ya Enak-enak Akselerasinya jadi jauh lebih enak Terus yang kedua Apa tadi panas mesinnya Nah ya, ini Bener sih Kayak Dulu ketika harus pakai Yamal Loop sama Shell Ya, kalau mesin dipakai Tetap panas Pasti panas dong Namanya juga mesin dipakai Cuman baru 2 hari ini pakai mod tool aja ya Kalau hard riding pakai sendal Enggak pakai sepatu Itu ngerasa enggak nyaman Panasnya kerasa Ya mungkin enggak sepanas Muge atau gimana ya Enggak Cuman untuk ukuran 150 cc Untuk ukuran Fiction Air biasanya ya Agak lebih panas gitu Tapi kalau hard ridingnya pakai sepatu sih Enggak seberapa Pengaruh ya Cuman kalau pakai sendal Itu risih gitu Kaki rasanya Di daerah mata Kaki kanan sama kiri Sama aja panas semua Jadi panasnya itu Lebih naik dikit gitu Dan ya bener Kalau kalian kena macet-macet Kipasnya Radiator kalian itu Jadi lebih cepat nyala Lebih sering nyala Karena Iya panas sih Jujur aja Oli ini agak Agak panas Ya lebih panas Daripada Yamalup sama Shell Hard masih ketagihan Sama tarikannya sih Gila banget Enak Itu tadi udah hampir nge-limit Gear 2 ya Bukannya agak spol Enak Enak Beneran akselerasinya Jadi Jadi lebih enak Rasanya Limit itu Kayak jadi pendek gitu Padahal ya Enggak sama Tetap aja Limitnya di Di kisaran angka 12 ribuan gitu Kalau Fiction Air kan sama Cuman gara-gara Naiknya cepat itu tadi sih Jadi udah ya Tadi performa udah Bahas panas mesinnya Udah Sekarang Bahas Suara mesinnya Banyak yang ngeluh Bahwa Wah suara mesinku Kok jadi agak kasar Semenjak ganti Motul Selama 2 hari ini ya Hard pakai Motul Suara mesinnya Sama-sama aja Kok Fiction Air Memang gitu Ada kasar-kasarnya Dikit kan Hard udah sering banget Bilang bahwa Fiction Air Suara mesinnya itu Itu gak halus Agak kasar-kasar gimana Gitu Itu udah bawaan pabrik Dan sampai sekarang Ya sama aja sih Tetap gak Berubah Jadi lebih kasar Atau jadi lebih halus Enggak sama aja kok Ada kasar-kasarnya Dikit Ada garang-garangnya Dikit gitu Hard suka sih Cuman itulah intinya Gak ada perubahan suara Kalau di Fiction Air Yang bener-bener berubah itu Akselerasinya Jadi jauh lebih naik Jadi sekarang Buka gas itu Hard jarang banget Buka gas-gas pole itu ya Buka gas 100% gitu Enggak Kayak Ini nih segini doang Aduh Bentar-bentar macet gengs Nah kayak ini ya Ini Kalian coba Perhatikan Tangan kanannya hard Udah Segini doang Gasnya udah Udah lumayan Gak kerasa kan Tuh Gak kerasa kan Dikit banget Gini baru nendam Gila-gila Pokoknya Akselerasinya kerasa banget Enak Panas mesinnya Ningkat dikit Suara mesinnya Sama aja Nah terus Kalau kita bicara Soal harga Harganya ini Tiga kali lipat loh Tiga kali lipatnya Ya malu Kalau Dulu Pas pakai Ya malu Ya Itu kan Rp50.000 Ya Rp50.000an Harganya Kalau Shell itu Naik dikit Rp50.000 Kalau gak salah Di bengkel Yang biasanya Hard ganti Ya kalau kita Bulatkan Rp60.000 lah Naik Rp10.000 Lah Motul ini Kemarin Hard kena Rp150.000 Memang Harganya Gila Tiga kali lipatnya Ya malu Tapi Ya we will see lah Kita lihat Karena Itu tadi Hard masih belajar juga Tentang Tekno Synthes itu tadi Apa sih sebenarnya Tekno Synthes itu Hard Masih coba-coba baca Hard Masih coba-coba Apa ya Kayak pahamin Gitu Mungkin nanti ya Di video reviewnya Oli Motul ini Baru Hard bisa Kasih tau ke kalian Semua Apa itu Tekno Synthes Apa itu Blah-blah-blah Semuanya lah Hard jelasin Nah kapan video reviewnya Hard Ketika nanti ganti Oli ya Ketika nanti ganti Oli Hard bakal nunjukin Gimana hasilnya Dipake 3000 km Oh ya Dan Hard rencana Make Oli ini tuh Sampai 3000 km Karena Banyak yang bilang Gak apa-apa kok Motul itu Bisa sampai 3000 km Bahkan kalau mau lebih Ya mau gak Cuman ya jangan Hard sih gak berani Lebih dari 3000 ya Nanti kalau udah 3000 km Harus coba Lihat Pas ganti Oli Harus lihat Hasilnya gimana Baru Harus juga Kasih review ya Jadi Kurang lebih Mungkin Satu atau dua Bulan lagi lah Hard baru bisa Kasih review ya Atau kalian mungkin Yang punya pengalaman Pake Oli Motul Kalian juga bisa Tulis di kolom komentar Apapun motor kalian ya Apapun motor kalian Gak masalah Mungkin kalian Pakainya di Matic Atau kalian Pakainya di Sport Kalian pakainya Di motor Yamaha Honda Suzuki Terserah Harus juga Cari referensi Lagi mana sih Mungkin kalian yang udah Pernah pakai Kalian bisa tulisin Review kalian Atau Testimony kalian Dimana rasanya Pake Oli Motul 5100 Gitu ya Yuk kita Speeding dikit Wow Aduh 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 Yuk Masuk Akselerasinya Bor Kerasa banget Bor Tarikannya Jadi enteng Bor Terima kasih Banget Atas feedback Atas feedback Kalian Aduh Jalannya Thank you for Watching As always Keep safe On the road And I'll see you In the next video Bye Bye